Intro Sementara itu sengketa yang dimohonkan salah satu pasangan calon jalur perseorangan tidak diterima KPU Hulu Sungai Tengah karena tidak memenuhi syarat dan akhirnya diselesaikan melalui musyawarah. Sementara itu sepanjang Pilkada Serentak 2020 ini hanya ada satu permohonan yakni sengketa pencalonan jalur perseorangan di Pilkada Hulu Sungai Tengah. Menurut Aris sengketa yang dimohonkan salah satu pasangan calon jalur perseorangan tidak diterima KPU setempat karena tidak memenuhi syarat akhirnya diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah pertama dilakukan melalui mediasi dan tidak ketemu titik sepakat. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah terbuka yakni KPU setempat melakukan verifikasi lagi data dukungan pasangan calon itu secara transparan. Dan itulah hasilnya yang disepakati bersama sehingga akhirnya memang pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat untuk maju. Kebetulan memang permohonan hanya ada satu selama Pilkada ini yaitu di Hulu Sungai Tengah. Sudah kita terima, kita verifikasi dan akhirnya dilakukan musyawarah. Melalui proses mediasi tidak terjadi kesepakatan kita lanjutkan ke musyawarah terbuka yaitu adjudikasi. Dan akhirnya kita putuskan, dalam putusan itu sudah pemerintahan KPU untuk memverifikasi beberapa dukungan yang dianggap verifikasinya perlu dilakukan ulang. Sebagai bentuk transparansi. Setelah dilakukan ulang ternyata memang tidak terpenuhi dukungan si pemohon. Akhirnya tetap tidak jadi pasangan. Tapi upaya itu sudah dilakukan. Hal demikianlah salah satu upaya yang sudah dilaksanakan Bawas Lukasel. Tentunya pemahaman ini akan terus dikembangkan untuk Pilkada atau pemilu selanjutnya. Murtasya, Banjar TV.